Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah Tungau, artropoda kerabat serangga yang meskipun berukuran sangat kecil tapi tergolong sebagai hewan yang memiliki daya adaptasi yang tinggi dan wilayah sebarannya ternyata juga sangat luas Istilah Tungau atau Akari mulai dikenal sejak abad 16 dan istilah Akarus itu digunakan oleh Carolus Lineus pada buku yang ditulisnya pada tahun 1758 Kata Akarologi kemudian digunakan sebagai nama ilmu yang mempelajari Tungau Sebelumnya Robert Hooke menemukan hewan kecil yang mula-mula dianggapnya sebagai serangga tetapi kemudian dia deskripsikan sebagai hewan lain yang mirip serangga yang kemudian digambar sketsanya pada buku Mikrografia yang ditulisnya pada tahun 1665 Jumlah spesies Tungau itu diduga hampir sama banyaknya dengan jumlah spesies serangga tetapi baru sedikit yang sudah diidentifikasi secara lengkap dan diperkirakan masih ada sekitar 1 jutaan spesies yang masih belum memiliki nama Sepintas hewan ini mirip serangga bedanya kaki Tungau itu berjumlah 8 buah dan tidak memiliki sayap Jika tubuh serangga dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, thorax, dan abdomen maka tubuh Tungau itu hanya dibagi menjadi 2 yaitu genatosoma di bagian depan yang terdiri dari sepasang selisera dan pedipalpus dan idiosoma tempat tumbuhnya kaki Kaki depan Tungau memiliki lebih banyak rambut-rambut penerima sensor daripada kaki kedua, ketiga, dan keempat Para ahli sering mendeskripsikan kaki depan Tungau ini memiliki fungsi layaknya antena dan mata pada serangga Tungau memang tidak punya mata seperti halnya serangga kerabatnya Lalu bagaimana mereka mengetahui keadaan di sekitarnya? Terutama keberadaan inang, mangsa, atau bahkan musuhnya? Sebagai ganti mata, selain rambut pada kaki depannya tadi mereka memiliki seta atau rambut-rambut yang tumbuh di sekucur tubuhnya yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui keadaan lingkungannya misalnya suhu, kelembapan, ketaran di samping digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota spesies atau mewaspadai keberadaan musuh alaminya Tubuh Tungau tidak beruas dan ukurannya itu sangat kecil Jadi mereka sering luput dari perhatian kita Bahkan saking kecilnya, mereka sanggup menghuni ruangan yang sangat sempit misalnya sayap serangga, di antara rambut mamalia, pada lipatan daun, dan sebagainya Ciri khusus Tungau terletak pada alat mulutnya yang terdiri dari selisera yang berfungsi sebagai rahang untuk merobek dan memotong dan pedipalpus yang berfungsi untuk memegang pakan atau mangsanya Pada spesies Tungau herbivora, misalnya Tetranicus urtisee selisera ini berbentuk seperti jarum yang tengahnya berlubang untuk menusuk dan mengisap cairan tubuh inangnya Nah, kelakuan Tungau ini menyebabkan sel-sel epidermis kehilangan kloroplasnya sehingga daun akan berbercak abu-abu seperti ini Tungau memiliki individu jantan dan betina dan bersifat dimorfik artinya Tungau jantan dan betina itu memiliki ukuran dan bentuk yang mudah dibedakan Kebanyakan spesies Tungau meletakkan telur tetapi beberapa di antaranya itu menetaskan telurnya di dalam tubuh si Indu sehingga mereka akan melahirkan larva atau nimfa, bukan telur Telur-telur akan menetas kira-kira 6 minggu setelah diletakkan dan ini tergantung spesiesnya dan kemudian lahirlah larva instar pertama yang hanya memiliki 6 buah kaki, bukan 8 Larva ini kemudian mulai makan dan pada waktunya akan berubah menjadi protonimfa yang sudah memiliki 8 buah kaki kemudian melanjutkan makan dan berubah menjadi deutonimfa yang juga memiliki 8 buah kaki Nimfa kedua ini akan meruskan makan hingga masuk masa berpuasa dia beberapa waktu sebelum resmi berubah menjadi Tungau dewasa Tungau jantan biasanya menetas lebih cepat daripada Tungau betina setelah menetas mereka akan menemui Tungau betina menetas dan begitu menetas maka Tungau jantan akan mengawini Tungau betina Tungau jantan bisa melakukan 2 cara memindahkan sperma ke Tungau betina Tungau jantan menggunakan alat kelaminnya untuk memindahkan sperma langsung ke alat kelamin Tungau betina atau jika Tungau tersebut membentuk sperma tofur yaitu semacam wadah penyimpan sperma yang dihasilkan oleh organisme jantan maka si jantan ini akan memasukkan wadah ini ke dalam kantung penerima sperma pada Tungau betina pemindahan secara tidak langsung terjadi ketika Tungau jantan itu meletakkan sperma tofur pada sebuah tempat kemudian Tungau betina akan mengambil sperma tofur ini dan menyimpannya dalam wadah sperma Tungau adalah hewan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang cukup baik melalui proses diapause diapause sendiri adalah kondisi biologi ketika individu organisme itu melakukan penurunan aktivitas metabolik untuk menghemat energi ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan Tetranicus urtise dan kerabat dekatnya Tetranicus pacificus betina yang sudah kawin itu bisa melakukan diapause pada musim dingin sedangkan panonikus ulmi akan melakukan diapause pada musim dingin dan panas dalam bentuk telur kemudian beberapa jenis Tungau mampu hidup di habitat yang cukup ekstrim misalnya beberapa jenis Tungau air ini bisa ditemukan hidup di perairan yang memiliki suhu 2 derajat di bawah 0 meskipun tidak akan selamat jika suhunya diturunkan lebih rendah lagi kemampuan berpindah atau menyebar adalah faktor penting yang dibutuhkan oleh hewan baik untuk menemukan pakan atau inang atau untuk menghindari pemangsaan oleh musuh halaminya nah sebagai hewan yang berukuran kecil dan tidak bersayap Tungau dianggap tidak cukup mampu untuk menyebar dalam jarak yang jauh tapi mereka menggunakan beberapa cara yang cukup keren ya menurut saya untuk berpindah dan menyebar beberapa jenis Tungau misalnya Tetranisid dan Tungau Predator Vito Seid dapat menyebar dengan bantuan benang sutra yang bisa mereka produksi seperti ini dengan bergelantungan pada tali sutra ini mereka bisa berpindah ke arah bawah sebagian Tungau lain menggunakan jasa hewan lain melalui perilaku foresi yaitu perilaku melekatkan diri pada inang untuk mendapatkan tumpangan misalnya Tungau pemakan bangke ini memiliki serangga tumpangan yang khusus yaitu kumbang genus necrophorus yang kebetulan itu juga pemakan bangke seperti tampak pada gambar ini nimfa Tungau ini tampak memenuhi tubuh si kumbang untuk dibawa ke tempat yang lain ketika kumbang sudah sampai ke bangke tujuannya maka Tungau Tungau tadi akan segera turun dan ikut makan bangke hingga mencapai tahap nimfa yang kedua dan kembali menumpang kumbang untuk berpindah lagi ke bangke berikutnya Tungau pembuat gol ini biasa menumpang serangga silid dan sama dengan kasus kumbang dan Tungau pemakan bangke tadi mereka memiliki inang yang sama jadi hubungan tersebut tampaknya menguntungkan si Tungau karena selain mendapatkan tumpangan gratis mereka juga diberi kesempatan untuk menemukan inang yang notabene itu sama dengan inang tumpangannya contoh lain adalah Tungau betina yang biasa menggunakan tawon kumbang sebagai tumpangannya untuk menemukan habitat pakannya jadi fakta-fakta tadi dapat disimpulkan bahwa meskipun tubuh Tungau itu kecil dan tidak bersayap itu bukanlah sebuah halangan bagi mereka untuk berpindah dan menyebar menurut para ahli sebagian besar spesies Tungau adalah hewan yang bermanfaat mereka hidup di dalam tanah atau air sebagai pengure atau membantu pengurean Tungau pengure banyak ditemukan di dalam tanah sebagian itu makan pada bahan organik yang sedang mengalami proses pembusukan atau jamur atau langsung makan pada bangkai serangga dan semacamnya mereka dianggap menguntungkan karena menurut banyak kajian Tungau-Tungau ini menjadi bagian penting dari sebuah harmoni kehidupan makhluk-makhluk di dalam tanah yang seperti pernah saya singgung di video sebelumnya akan berpengaruh pada makhluk yang hidup di atas tanah tetapi beberapa kelompok Tungau dikenal sebagai perusahaan tanaman yang penting misalnya Tungau laba-laba ini Tungau yang mula-mula ditemukan di Eropa ini ternyata sudah tersebar sangat luas di wilayah beriklim sedang dan subtropika menandakan bahwa mereka punya kemampuan adaptasi yang hebat meskipun mereka lebih menyukai musim panas yang kering tetapi mereka masih tetap hidup sepanjang tahun di negara yang memiliki musim dingin Tungau betina itu sanggup bertahan hidup di bawah sersah atau tumpukan kayu yang kemudian akan menghasilkan keturunan pada musim semi berikutnya Nah Tungau hama ini bisa kita temukan di bawah daun dan menggunakan stiletnya yang setajam jarum untuk melukai dan mengisap cairan inangnya cara makan ini memunculkan gejala serangan pada daun seperti ini mula-mula muncul bintik-bintik abu-abu yang lama-kelamaan berubah menjadi kuning coklat dan akhirnya mengering Tungau laba-leba ini diketahui memiliki lebih dari 200 spesies inang baik tumbuhan berkayu, tanaman buah semacam strawberry dan blackberry, sayuran dan tumbuhan semak yang lain Salah satu contoh Tungau yang memarasit hewan lain dan bahkan dianggap merugikan itu misalnya Tungau yang menyerang peternakan lebah di banyak negara spesies Tungau ini umum dikenal sebagai pengganggu peternakan lebah karena makan atau tepatnya menyedot fat body yang berfungsi penting sebagai penyimpan nutrisi bagi si lebah pada larva dan lebah spesies Avis serana dan Avis melifera dan dikenal menyebabkan penyakit yang disebut varosis penyakit ini melemahkan sistem pertahanan tubuh menurunkan bobot tubuh dan memperpendek umur si lebah nah, luka yang diakibatkan oleh tusukan Tungau juga berpotensi mengundang infeksi bakteri, jamur, dan virus Tungau parasit ini juga bisa menularkan beberapa jenis virus penyebab sakit pada lebah salah satunya adalah virus DNA di form wing virus yang menyebabkan sayap lebah tidak tumbuh normal mengeriting dan mengecil seperti ini masalahnya adalah Tungau ini hanya bisa berreproduksi pada koloni lebah madu tidak bisa pada inang lain makanya Tungau parasit ini sangat ditakuti oleh peternakan lebah di seluruh dunia karena pada populasi yang tinggi Tungau parasit ini dapat menyebabkan stres yang luar biasa pada koloni lebah yang berakibat pada penurunan populasi lebah secara signifikan itulah kondisi yang disebut parasitik mite syndrome koloni yang mengalami sindroma ini biasanya akan segera rusak dan musnah Tungau predator jumlahnya tidak banyak dan sering disebut dengan nama kelompoknya yaitu Tungau vituseid salah satunya adalah spesies Tungau ini Tungau ini sudah sangat terkenal sebagai pengendali hayati Tungau tetranicus urtisei di seluruh dunia dalam sehari Tungau predator yang sangat lincah ini sanggup memangsa 7 ekor Tungau dewasa atau beberapa lusin telur jadi jika kondisi lahan itu cukup mendukung artinya tidak diganggu oleh bahan beracun maka keberadaan Tungau predator ini sebenarnya sudah cukup mampu mengendalikan populasi Tungau laba-laba oke itulah bahasan kita tentang Tungau kerabat serangga yang istimewa ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah membersamai saya sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati